Mesti kita selesai pertama, yaitu adalah passing over atau passage Jalan, orang sirkulasi Jadi bukan bangunannya, guna lahamnya harus komersial di bintir jalan atau lain sebagainya Orang jalan yang dulu harus kita selesai Oleh karenanya, fokusnya itu adalah justru kita merancang ngegelar sirkulasi Mungkin itu berhubungan juga dengan Pak Dede, dia dari transportasi ya Pertama itu, integrasi sirkulasi perjalanan kaki Fokus dari merancang sebuah kawasan TOD sampai kebangunannya Itu yang awalnya kita selalu di awal Tentunya harus memperhatikan tadi yang disampingkan oleh Pak Arief Keselamatan, keamanan, kemudahan, kenyamanan Di skala manusia Nah ini contoh-contoh bagaimana kita pun masih seringkali kesulitan Untuk merancang fasilitas sirkulasi manusia di ruang kota Ini pejalan naik sepeda, terus ada tiangnya nih Nah ini untuk orang yang defable, ini kebalik nih pemasangannya Ya kan? Jadi dia ketipu dulu ya Jadi langsung nih ternyata untuk berjalan Bersirkulasi, berpindah, melakukan passage Di ruang kota kita Apalagi nanti di TOD ini yang perlu kita perhatikan Di awal mengancam Tinggi sekali Iya CSW? Tinggi ya Lalu yang ini yang cukup lumayan ngeri ini sebenarnya Ini di mana? Ini di CSW ya? Yang ini CSW Pak Tuhan-Tuhan ini daerah Jakarta Selatan juga Pak ada Daerah-daerah petukangan itu Ini kelihatan Pak, resenya ngeri sekali gitu Gimana? Kita bayangkan pada saat seorang dengan kursi roda gitu ya Menyeberang Lalu gimana nih Pak? Ya jangan Pak Gitu kan? Apakah jadi aset freestyle gitu ya? Jadi maksudnya gitu Jadi artinya bahwa bagaimana desain kita pada saat ini aset Jadi kita malah kita lakukan mikro dulu nih Pak Dikian Pak Joko ya? Hah? Dikian Pak Joko ya Saya lagi dengan motor Pak Jadi penggunanya Yang harusnya diubah hak untuk dapat itu malah gak rapat nih Jadi bagaimana kita ngerancang dan sirkulasi pejalan kaki ini Yang menjadi fokus di desain Nah ini juga sama Bagaimana walau mungkin secara desain itu sudah cukup Tapi bagaimana kita juga bisa menghalangi penggunaan Kendaraan bermotor di klotolar Yang tentunya pasti akan juga mengganggu pejalan kaki Ya apakah bolak cukup? Tapi bolaknya itu nanti dirapetin Kursi roda ini juga gak bisa lewat misalnya Nah itu juga menjadi tantangan desain sebenarnya Pada saat kita memenuhi kriteria transib di kawasan teori Ya Ini kita lihat nih coba Pak ya Jadi kalau kita yang ngerancang dalam sebuah kawasan teori Bangunannya masih dalam satu persil yang terpisah Tanpa integrasi sirkulasi dunia laki Sebagai fokus Sama aja dengan desain sekarang Bagaimana ambara dengan pasar raya Gak terkoneksi gitu Tidak usah keluar lagi segala macem gitu ya Gak ada bedanya dengan POD Dan akhirnya jadi begini nih Pak Ya kan Ini kebetulan saya juga komuter di stasiun cekini Pak Jadi saya lihat ini bagaimana Perjuangan para komuter itu untuk menyeberang saja Bukaannya jauh Pak Kalau gak ke metropol Kalau deket itu apa Itu worker ya Kantor worker KFC Apalagi makmah ya Nah makmah Jadi mereka bisa ya Biasanya juga cukup Nah ini yang harus membawa anak gitu Jadi bagaimana mereka bisa Harus melakukan pasar situ dengan Sorekan dan cepat Jadi kenyamanan dan itunya Tidak belum Cepuk umur di stasiun cekini Karena itu tidak beda dengan POD Kalau kita masih merancang Kawasan teori sulit Lalu bagaimana kalau itu tembus tanpa batas Jadi bagaimana satu bangunan-bangunan sebelahnya Mungkin ada jalan tembus Yang akhirnya orang bisa bergerak Bebas Ya ini di luar negeri ya Memang kayak di Singapura dan di Hongkong Itu sudah sangat banyak Di lampai satu itu dibuka Orang bisa jalan Lobbynya ada di mezzaninya Atau di nantik Satu atau dua gitu ya Lalu ini bisa dipakai Buat orang menembus Jalan Bahkan Ya kalau bisa stasiunnya juga ada netpel Pak Di bangunan-bangunan Sehingga itu akan memudahkan Orang untuk bertransit Ya ini kayak di Jepang sih Bila jelas ya Di Jembatan Gitu ya Orang sih itu Begitu hujan Patas Dia juga langsung nyaman Dia juga langsung bergerak Semuanya Gitu ya Atau mungkin ada plaza Di antara gedung Karena itu terintegrasi Satu bangunan-bangunan Dari jembatan Nah jembatan Dan ini memang Ya di Jepang ini masuk ke tengah nih Bangunan Tentu lagi ada Perhitungan Kelebihan KL Dan lain sebagainya ya Untuk LCP dan lain sebagainya Ini bisa Dilakukan Untuk memudahkan Pergerakan orang Sebenarnya Nah ini yang terjadi Misalnya di Luku atas gitu ya Kita lihat banyak sekali Titik-titik transit Yang tersebar Ya Namun integrasinya juga agak sulit Kayak misalnya Stasiun BNI City Jika airport Lalu gimana hubungannya Dengan stasiun Berirman Tasiakarta dan lain sebagainya Ini yang sulit sebenarnya Jadi bagaimana kita mulai Sebagai arsitektif ya Pelakunya pak Mulai memikirkan awalnya Karena kata kunci itu transit Bukan bangunannya Itu mungkin yang bisa kita tahu kan Di salah satu inovasinya Selamat menikmati